Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Agus Jagatraya Kreativitas memang tak terbatas melalui tangan kreatif indah asri dry flowers berhasil menyulap berbagai limbah dari tanaman seperti kloping kelapa kulit buah tur, kulit buah kapuk, daun lontar bahkan kulit jagung dan hasilnya berbagai bunga cantik bernilai ekonomi tinggi tercipta Mungkin Anda tak pernah mengira berbagai bunga cantik beraneka warna ini berasal dari limbah tanaman Berawal dari hobi ditambah kreativitas tinggi bunga-bunga kering dan cantik bernilai ekonomis ini tercipta Menurut pemilik indah asri dry flowers Made asri restu astuti karde Usahanya dimulai oleh orang tuanya di tahun 1998 yang tercetus ide melihat limbah tanaman tak terpakai untuk kemudian dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis tinggi Bahan dasarnya terbilang mudah ditemukan seperti buah pohon palem putri buah bintaro, kloping kelapa kulit buah turi, kulit buah kapuk daun lontar, bahkan kulit jagung Modelnya cukup bervariasi mengikuti berbagai bentuk dan model bunga asli Asri karda mengatakan harga yang ditawarkan juga cukup bervariasi mulai dari 8.000 hingga 40.000 rupiah per batang tergantung model, kesulitan menemukan bahan dasarnya, serta kerumitan membuatnya Cara memeliharannya pun tak terlalu rumit cukup dibersihkan dengan puas kering karena musuh utama dari bunga kering hanyalah debu Ide-nya itu dari melihat dari limbah-limbah tanaman yang tidak terpakai seperti ranting, bunga, buah bagian tanaman lah yang akhirnya nanti akan terbuang jadi itu dimanfaatkan kita olah lagi, kita keringkan, kita proses kita rakit lagi jadi berbentuk seperti bunga kalau untuk pertangkai kita mulai 8.000 rupiah sampai 40.000 rupiah per batangnya tergantung dari bahan, dari tingkat kesulitan membuatnya selain memasarkan produknya di wilayah Bali Indah Asri Dried Flowers juga memasak beberapa toko bunga di beberapa wilayah di Jakarta jika tertarik silahkan datang ke galeri sekaligus rumah produksi Indah Asri Dried Flowers di Jalan Tukat Badung nomor 107B, Renon dan Pasar Putu Wirani dan Gus Ngurah, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda